Pemirsa Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% di 2025 adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam waktu dekat pemerintah segera memfinalkan jenis barang mewah yang akan dikenai tarif PPN 12%. Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan dilaksanakan Januari 2025 sudah sesuai dengan amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Namun PPN 12% akan berlaku untuk barang mewah. Kepala Negara menjelaskan alasan PPN 12% hanya dikenakan kepada barang mewah karena sejak 2023 pemerintah tidak memungut apa yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan tapi selektif hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela membantu rakyat kecil. Jadi kalau pun naik itu hanya untuk barang mewah. Terkait kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Nisbakun menjelaskan, DPR juga akan mengikuti undang-undang. Pemerintah dan DPR juga melakukan kajian lebih mendalam bahwa PPN tidak dalam satu tarif. Akan diterapkan secara selektif, selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Sementara itu menurut ekonom Center of Economic and Lost Studies atau SELIOS BIMAYU DISTIRAH, kenaikan PPN 12% yang hanya diperuntukkan pada barang mewah akan menimbulkan kebingungan karena di dalam undang-undang HPP tidak menyebutkan adanya multitarif PPN. Itu mengakibatkan sinyal ke market, ke pasar, itu kurang begitu bagus. Tapi akhirnya jadi kebingungan nih sekarang Mas Leo karena PPN 12% untuk barang-barang mewah. Sementara itu juga harus mengubah undang-undang HPP-nya juga, terutama di pasal 4. Karena kita tidak mengenal multitarif di dalam PPN. Penerapan kebijakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 secara selektif khusus barang mewah ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah pajak Indonesia. Tim Liputan Metro TV